Restorasi truk canter bukan chander bukan truk Pickup L300 sepeda menjadi Boy's Choice Dasar nyasur lu 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 Iyiu gola iyiu Iyi so malek malek Banyak lo Uuh jamping jamping kalo digerian gola ini coi Stavir lu Ayo gas kan gue Stavir coba Stavir coba Stavir coba Iyiu Yang berwarna Merah Iyi sekali was asik koning ini aku aku enggak mau pakai kursi ini cuy yo guys Assalamualaikum welcome back to Oke apa kabar kalian hari ini carinya baik teman-teman ya ramahnya kok kuning banget Oke di pada video kali ini saya akan membeli dan memodifikasi atau merestorasi truk canter bukan canter bukan truk mobil pickup L300 standar menjadi boys saya akan merestorasi itu dan dini nanti modifikasinya di RWA atau di Aji Jaya variasi cuy langsung kita custan bapaknya lebar jangan lupa like comment dulu share and subscribe to menyebabkan tombol like-nya ada di bawah besok yang menunjukkan bapaknya lebar kita langsung jelis bus kita ke gamenya Oke di dalam gamenya dan ini adalah pickupnya cuy bisa kalian lihat tuh ini standar dan baru u-no plat nomornya pas nih coy plat nomor lumajang nih coy n dan belakangnya itu ui itu lumajangan cuy area lumajangan ya kalau enak belakangnya A atau B atau apa itu are malang besoknya kita langsung coba Nyalakan mesin ini ceritanya di dealer Hai eng-eng-eng kita lihat belnya dan ini Ciamis standarnya kita lihat map dulu kita mapping dulu saya ada di Ciamis dan bengkelnya kan saya di Ciamis ini bengkelnya ada di daerah banjar sini coy pokoknya di daerah banjar masuk ke sana wis Ciamis lulu luh aku harus muter-muter dulu kayaknya ini saya karena ini melewati kota Oke lah kita langsung cus gaskan Oh dari interior enak cuy suara rem tangannya enak apa langsung kita jalan yuk ke bingkilnya Bos kita dari Ciamis nih jauh sekali karena dari Ciamis ke ke arah banjar jauh nanti kita skip aja ya karena terlalu jauh kita rupa kiri dulu jalurnya lawan arah tadi wih interiornya udah yang terbaru ya yang new l300 atau new lshp ini bos Oh enggak ada mapnya ini kasih map aja disini biar nggak nyasar Oke kita belok kiri waduh terlalu lampu merah segala bodoh amat aku bodoh amat dengan lampu merah lewat roto war Bos dulu nyasar-nyasar dulu 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 ayo koneyo iso malik-malik bayang Oh kenapa aku bisa terjungkir balik disini ya padahal cuma nabrak gitu bisa terbalik aku cuy sesudah lompat kita langsung gas kan habisnya peter mobil besar-besarnya film lagi mobil kecilin kayak gimana gitu sebenarnya kalau itu pengen cepat itu harusnya kiris eh kekiri ya harusnya ini kekiri coy tapi saya pengen cepat saya langsung lurus aja yang potong jalan ya potong bebek nyalan dulu aku diri bilang bilang dan kita seharusnya tembus sana tapi saya enggak mau eh 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 sekarang baru saya bisa tembus ini coy tuh motong jalannya itu banyak sekali kalau lewat sini ya itu memang kas 30 menit perjalanan bol tagaskan mobil kecil dan kita melewati jalan yang jalan kembar nih jalan kembar ini bisa banter giginya udah lima cuy jalannya luas udah ada giginya coy mentok di lima hehehe lupa aku cuy hai oke kalau pakai mobil kecil seperti ini dioleng-oleng gimana ya tuh tuh jamping-jamping kalau dioleng-oleng cuy stokirwo ayo guys kan gue masukin wess kacau sekali aku cuy tadi tak skip karena aku ngawur di jalan yang tadi coy wah sini ini jalannya agak miring-miring dan bergelombang wih ada polisi tidur woi terbangkan moos siap moos suspensinya kenapa terlalu linglung wih stofi guling lagi aku berguling lagi setiap hari setiap saat terguling suspensinya terlalu limbung ini kayaknya saya harus kerasin daya Oh ya untuk buat setiapnya ini adalah modnya Mas Varian Dwiwi Jaksana kita belok kanan di sini tapi truk-truknya enggak pada mau ngalah apa Oke terima kasih Bapak mau ngalah ntar lagi udah sampai nih di Aji Jaya variasi untuk mapnya ini mafsun danes ya dari Mas Baujan tapi udah ditambahin toko variasi oleh RWA cuy Oke kita masih masuk kiri pecah ngawur-ngawur tokonya udah dekat tokonya udah dekat ini mobil gampang limbung nih tokonya dekat cuy sen kanan langsung masuk ke ke dalam bengkelnya boh ii rusak-rusak motorannya roh nah ini variasinya coi kita langsung bikin ganteng masuk ke dalam bengkelnya bos Oke ini sudah ada di dalam bengkelnya dan kita langsung ubah-ubah variasinya untuk sasinya padahal tadi tuh sasinya udah yang paling keras juga kalau bisa kalian ditutup ini sasinya sesekeras tapi dia masih limbang limbung nggak paham aku Oke untuk Oh untuk sonnya bisa diganti ganti yang swos oke kita ganti swos dan awalnya standar kita pasang engine yang swos sama serigala kita swos aja ke transmisi L300 cuma lima memang cuy terus untuk bagian interiornya ini ada beberapa standar lama ini paint ini paint table kayaknya cuy standar new aja terus untuk skinnya saya nggak mau gonta ganti skin tetap item aja Oke kita untuk bagian bumper ini bumper standarnya memang yang seperti ini coy Oke ada lampu kolong disini Oke saya mau pasang lampu kolong dulu jenis mungkin videonya akan saya cepetin Oke udah semua saya pasangin kita lanjut ke atas untuk lampu kolong udah untuk bampernya ini memang standarnya memang keren gini coy tapi kurang pendek kita Pak ini ada original yang yang lama terus ada bumper modif 8 saya enggak mau pasang yang model-model avante jetbus saya enggak mau coini Patriot kayak gini avante Patriot enggak tahu ini apa standar ini sigra terus ini standar saya mau pasangnya nah pasangnya seperti-seperti ini jetbus gini saya enggak mau saya mau pasang yang seperti ini Biar ganteng maksimal Boer-boer-boer-boer-boer-boer oke untuk 콘 depan kita kosongin Jadi seperti ini jangan yang berwarna Oke Grill old ini apa nih orang- significa Oh empresa of new jenisnya kosong grill new terhormatnya gil satu atau dua gini cuy Oke lah kita pasang ini belakangnya lagi ini apa nih aduh nggak bisa nggak bisa ini gimana jangkau nya yang ini cuy nggak bisa dong yang tengah-tengahnya ini apa di kolom-kolomnya ini dulu ini nggak bisa terjangkau Bos Bos nah bisa nah ini lampunya custom cuy tuh custom Oke untuk grillnya tadi udah ini bagian belakang Oke dan untuk strobo cuma aja biru dan strobo RGB aja saya nggak mau pasang strobo kuno tapi udah nggak mau pasang karena kuno juga ini sebenarnya ada yang keren nih bukan diraknya coy Alpanya Oke kalau Alpa saya masih boleh lah tapi nggak mau yang terlalu rame saya mau pasang yang ini suruh itu aduh ah I suruh itu yaitu terus sunroof Nah kalau sunroof masih saya mau pasang sunroof terbuka aja ini tertutup bisa pasangin sunroof lah yang intinya ya coya terbuka atau tertutup sama aja terbuka aja biar kelihatan terus untuk talang-talang airnya Nah tuh mau bayangkan Oh yang standar gini aja mahkota stand list saya nggak mau ini terlalu kuno terus sepion nah spionnya ini jelek kan sepionnya ini coy sepionnya tak ganti wa mobil pribadi nah nggak tahu punya apa itu cuy Oke dan untuk baknya baknya ada bakbok nggak mau nggak mau nggak mau pakai bak 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 lain-lain bak standar aja pengamannya saya mau yang full gini ini antara ini dan ini kalau stand list-stand list saya nggak mau saya mau pasang ini aja cuy nah ini lebih keren tuh cover tutup tanky nya ini bisa kalian lihat tanky nya akan terbuka ini kita tutup oke dan cover atas Oh ini cover samping tuh nah ini yang pas ya ini kelebihan ini aja nah ini yang pas Oke dan headlamp belakang kita handgrip oh handgrip tak kira headlamp ini lampu kolong rem kita pasang ini lemper belakang kita cover tadi udah covernya Oh enggak 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 mau pakai yang aneh-aneh ini kita coverin enggak 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 ini ada kok lampu tadi modifikasi lampu headlamp headlamp belakang handgrip cuy kembar belakang headlampnya mana Oh ini di sampingnya ini nah ini nih lampu belakangnya jangan lupa kita ganti juga yang sekarang ya LED atau yang custom kita ganti custom dong ini lebih moist yang belum itu di bagian muatan muatan kita nggak ada nggak ada Oh terpal aja tak kasih terpal yang warna hitam gini Cina terus nih AC seba kita pasang yang ini ini atau ini yang ini aja lah ya tapi yang ini kita kasih drag atau kita buang aja coy kayaknya kita buang aja ya saya mau standar seperti ini bos tuh nih Boy silaks Oh ada kurang satu di bagian ban kan banyak kita ganti yang work vs nah oke dan doknya juga kita ganti work vs kita warnain warna dof kecok ke abu-abuan gini terus di bagian sini nggak ada terus di bagian sini kita pasang work vs juga nah ini ganteng ganteng maksimal bos terus di bagian ban belakang yang ini kita ganti work vs juga masa nggak work vs te37 udah terlalu terlalu gimana gitu coy terlalu pasaran nah apalagi yang belum coy interior kita pasang interiornya interiornya Oh tidak lupa coy ini kabinnya masih seatnya kabinnya terlalu mana ya kabinnya kok kabin apa namanya ini lho coy seatnya mana tadi seat ya aduh kok nggak ada di sini kalau salah aja 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 nah ini ya eh apa namanya joknya nih joknya standar coi kita ganti standar paint racing ini racing tapi warna hitam tapi saya mau racing yang berwarna merah jala pola iki bos bos yang kurang tadi mode flap ini apa ya mode flap Oh ini pelindung samping pelindung ini ah nggak usah lah ya nggak usah lah ya kita lepas tuh dikasih lah biar nggak nyiprat-nyiprat woi cover ban depan udah tadi ya Oh ini belum nih cover nih kalau ada covernya nggak keren ya oke lah ini udah di coveri apalagi ya cover ban belakang tadi udah ya oke udah dan ini sudah selesai cuy ini setirnya sebenarnya bisa diganti setir racing Oke lah setirnya pakai setir racing boss karena ini mode racing kita kasih seperti itu Oke kita lihat wadadidaw restorasi ku keren parah bos kita langsung confirm order aja habis berapa pun tak beli coy banyak uang nah ini sudah selesai bos kita langsung nyalakan mesin aja namputnya suwa sama enggak saya pakai saya dulu enggak denger cuy kalau suwa seperti itu ya belnya belnya oh lampu kolong nyalakan kita kita nyalakan send juga kita coba maju bentar kita review di depan sini ya uh 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 bisa kalian lihat tuh boy sekali bosku Oke kita lihat aja kita review nah seperti ini bosku teman-temannya ini sebenarnya skinnya tadi bisa dipasang yang originalnya l300 ini pun da power steering jangan lupa power steering enteng oke ayo suruh itu dan ini sangat boys next kita buat jalan di next video aja coy ini sudah boys coy udah keren terima kasih banyak buat kalian sudah menonton jangan lupa like comment share and subscribe to me this video guys guys I will see you next video like this one bye 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 I will Terima kasih telah menonton!